Ya kali ini kita akan membahas mengenai soal persamaan ya yang mengandung bentuk floor ya Ya apa itu floor? Kalau buat adek-adek yang belum tau ya bisa buka di channel youtube saya ya Itu ada banyak pembahasan mengenai dasar-dasar dari floor ya Oke ya kita langsung saja ya Floor dari 2X ditambah 3X sama dengan 28 ya Ya padahal floor itu sendiri kan harus hasilnya pasti bilangan bulat ini ya Ini bilangan bulat Ditambah 3X ya menjadi sebuah bilangan bulat 28 Berarti ini 3X ini juga harus menjadi bilangan bulat ya Begitu ya jadi karena 3X ini harus bilangan bulat Maka pasti bentuk dari X nya ini sama dengan Y per 3 untuk Y bilangan bulat Ya gitu ya Nah lalu kita sekarang bisa manfaatkan sifat dari floor ya Jadi bahwa floor dari 2X ini pasti dia lebih kecil atau sama dengan 2X ya Ya dia akan sama dengan kalau X nya bilangan bulat ya Tapi dia pasti lebih besar daripada 2X dikurang 1 Sehingga kalau ruas ini kita jumlahkan dengan 3X ini floor dari 2X ditambah 3X ya ini akan lebih kecil daripada 2X tambah 3X yaitu 5X Ya ini juga ini lebih besar daripada 2X tambah 3X 5X min 1 Nah oke padahal nilai ini sendiri sama dengan 28 ya berarti ini 5X dikurang 1 kurang dari 28 dan 28 kurang dari atau sama dengan 5X Gitu ya Ya kita pecah ya ini artinya kan 5X dikurang 1 kurang dari 28 berarti X nya kurang dari 29 per 5 gitu ya Sedangkan ini Ya 28 kurang dari atau sama dengan 5X yang artinya X nya lebih besar atau sama dengan 28 per 5 gitu ya Oke jadi X nya berarti X nya berarti diantara 28 per 5 dan 29 per 5 gitu Oke padahal tadi X nya sama dengan Y per 3 untuk Y bilangan bulat ya Jadi kita ganti ini oke ini Y per 3 ya diantara 28 per 5 dan 29 per 5 oke Ketiga ruas kita kalikan dengan 3 ya maka wah ini sudah gak muat gitu ya Gitu lah ya disini lah ya jadi 28 dikali 3 84 ya 84 per 5 ini Y kurang dari 29 dikali 3 itu 87 ya 87 per 5 Ya padahal ini 84 ya 16 ya 16,8 ya oke sedangkan 87 per 5 ini 17,4 ya nah oke padahal Y ini bilangan bulat ya Y itu bilangan bulat yang berarti diantara 16,8 dan 17,4 yaudah berarti Y nya sama dengan 17 ya kan Oke Ya sampai disini Kita sudah peroleh Y sama dengan 17 Oke berarti kita substitusikan ya jadi X sama dengan 17 per 3 Ya udah dikali 7 ya 7 X sama dengan 17 kali 7 ya 17 kali 7 ya dari berasalan nanti ya Nah ini 119 ya per 3 gitu ya kita keluarkan 119 ya 19 dibagi 3 ya sendiri 19 dibagi 3 ini 3 ya ini 3 ini 9 nah 39 ya 39 ya 39 koma ya blablabla gitu ya kan Betul ya jadi ini sama dengan 39 ya jadi nilainya floor dari 7 X sama dengan 39 4 menit ini 10 tahun CHRIS 5ialah 5 99 R1 5 5 6 10